Intro Kedatangan direktur Max Eberle Liverpool langsung saingi AC9 Guide Joe Skelly Klub Liga Inggris Liverpool dikabarkan langsung menyaingi AC9 berebut pemain Borussia Mojang Lutbah Joe Skelly di bursa transfer efek kedatangan Max Eberle Express melaporkan bahwa Liverpool siap mendatangkan direktur olahraga baru yang bernama Max Eberle Eberle sendiri merupakan mantan direktur RB Leipzig Ternyata baik sayap Mojang Lutbah yang bernama Joe Scully menjadi target potensial yang bisa diboyong Max Eberle ke Liverpool Skelly sendiri merupakan pemainnya lebih dulu jadi bidikan klub seri A Italia AC9 untuk bursa transfer musim dingin atau Januari 2024 Joe Skelly merupakan pemain Amerika Serikat sama seperti Christian Pulisic dan Yunus Musa sehingga dirinya diyakini bakal mudah beradaptasi bersama AC9 hal ini sebenarnya bisa menjadi batu sandungan bagi The Reds yang mengincarnya namun Max Eberle pernah jadi direktur di Mojang Lutbah yang tentu punya hubungan baik dengan Scully berdasarkan data transfer market Joe Scully memiliki bandrol 12 juta euro yang bakal mudah untuk diboyong klub sekelas Liverpool dan AC9 hanya saja sang pemain diyakini masih betapa bersama Borussia Mojang Lutbah apalagi setelah mencetak gol debutnya di Laga Contra Mainz Sabtu 7 Oktober 2023 The Reds membutuhkan sosok baik kanan baru seperti Joe Scully lantaran mereka hanya punya dua pemain di posisi tersebut yaitu Trent Alexander-Arnold dan Connor Bradley Jared Bowen bukan pengganti sepadan Mohamed Salah di Liverpool Liverpool sudah dikaitkan dengan sejumlah pemain sebagai pengganti Salah salah satunya adalah winger West Ham Jared Bowen pada musim ini Bowen menunjukkan performa yang cukup bagus dia sudah mencetak 5 gol dan 2 asis dari 9 pertandingan di semua kompetisi Bowen memang tampil bagus bersama West Ham namun Johnson tidak yakin kalau Bowen bisa menjadi pengganti yang sepadan untuk Salah di Liverpool saya tidak yakin karena saya tidak tahu apakah dia memiliki apa yang dibutuhkan untuk mencapai level berikutnya kata Johnson kepada Bad Freight dia jelas pemain bagus untuk West Ham dan mencetak gol tetapi mengatakan bahwa dia bisa menggantikan mau Salah di Liverpool adalah hal yang sangat berbeda itu bukan kritik terhadap Jared tapi itu akan menjadi tugas besar yang harus diisi dan saya pribadi yakin dia saat ini berada di levelnya bersama West Ham United menemukan pengganti Salah tentu tidak mudah karena itu Johnson meyakini kalau Liverpool perlu mencari pemain-pemain top untuk menggantikan pemain asal Mesir tersebut saya yakin Liverpool perlu mencari pemain top untuk menggantikan mau Salah lanjutnya menurut saya Jared tidak akan menjadi pengganti yang sepadan untuknya jika dia meninggalkan Liverpool musim paras mendatang Jared bermain sangat baik saat ini dan jelas menikmati sepak bolanya jadi jika dia terus tampil baik untuk WSM maka saya yakin beberapa klub top akan mengawasinya melepas Sadio Mane Liverpool disebut sudah menjual pemain yang lebih bagus ketimbang mau salah mantan pemain sepak bola asal Nigeria sekaligus komentator Ivan Ekoku membahas kembali soal Sadio Mane yang meninggalkan Liverpool tahun lalu kepergian Mane dari Liverpool masih terus diperbincangkan meski dia sudah pindah ke Bayern Munich lalu ke Al Nasser hanya dalam kurun waktu satu tahun hengkangnya winger asal Senegal itu menjadi bagian dari begitu banyaknya perubahan yang terjadi di tubuh Liverpool skuad yang membawa The Reds meraih juara Liga Champions 2019 kini telah terpreteli dan hanya sisa sedikit yang masih bertahan pemain dengan tinggi badan 175 cm itu meninggalkan Anfield Stadium dan pindah ke Bayern Munich pada musim panas 2022 kepergiannya diakini menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya performa Liverpool pada musim 2022-2023 lalu menurut Ivan Sadio Mane sebenarnya adalah pemain yang lebih baik untuk The Reds daripada mau salah Ivan pun menambahkan akan ada banyak orang di dunia sepak bola yang setuju dengan klaimnya ini Antisipasi ditinggal Mohamed Salah Liverpool Incar Lerou Sane Liverpool dikabarkan mengincar pemain Bayern Munchen Lerou Sane sebagai pengganti Mohamed Salah Salah yang berkostum The Reds pada 2017 banyak dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Pro Arab Saudi Sisa kontrak Salah bersama Liverpool tinggal dua tahun lagi dan diakini akan menarik minat dari klub Arab Saudi pada musim panas mendatang Laporan tersebut mengklaim bahwa Liverpool bersedia memecahkan rekor transfer klub untuk membawa Sane kembali ke Liga Inggris Pemain tim Nas Jerman itu mencetak 39 gol dan 46 asis dalam 135 pertandingan untuk Manchester City sebelum ia pindah ke Bayern Munchen pada 2020 Ketika berkostum The Citizens ia memenangkan dua gelar Liga Inggris dua piala Liga dan satu trofi piala FA Selain Liverpool Royal Madrid juga kabarnya mengincar Sane Pemain berusia 27 tahun itu terikat kontrak dengan Bayern Munchen hingga Juni 2025 ia mencetak tujuh gol dalam sebelas penampilan kompetitif awal musim ini Isu Mohamed Salah bakal dijual Jurgen Klopp angkat suara Isu mengenai rencana Liverpool untuk menjual Mohamed Salah ditanggapi Jurgen Klopp selama jendela transfer musim panas swinger Liverpool Mohamed Salah sangat dikaitkan dengan kepindahan ke tim Arab Saudi Al-Ithihad Namun Liverpool tetap kukuh karena Jurgen Klopp secara terbuka menyatakan bahwa Salah tidak dijual Al-Ithihad akhirnya menahan minat mereka setelah tawaran mereka ditolak oleh klub Anfield Menurutnya jika ada yang ingin datang ke Arab Saudi dan ada kesempatan untuk bekerja dengan klub yang mentransfer dengan sangat hormat dan profesional pihaknya akan sangat senang menerimanya Tetapi Moh adalah favorit pribadi saya Mohamed Salah diberi peringatan terkait pindah ke Arab Saudi meskipun menjadi favorit pribadi Liga Profesional Saudi Pindah ke Arab Saudi terdengar sangat menguntungkan dari segi keuangan Namun pemain seperti Karim Benzema dan Jota telah memberi peringatan kepada Salah tentang kemungkinan kepindahan ini Terima kasih telah menonton